Halo penonton setia Tekin Asia Games, kembali lagi bersama saya Kevin disini dan untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ya jika kamu memperhatikan, terutama kalau kamu punya akun PSN Jepang, demo dari Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sudah bisa diunduh. Dan kalau kalian tidak punya, saya akan membantu dengan memberikan sedikit preview dari apa yang disajikan oleh demo ini. Seperti biasanya, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm dan dan ya semua seri Ninja Storm memiliki gameplay fighting yang sedikit berbeda, lebih kasual daripada game fighting seperti Street Fighter atau yang lainnya. Namun, gameplay yang sederhana ini dibuat menjadi lebih menarik berkat tampilan visual dan juga animasinya yang sangat wah sekali maklum. maklum karena ini garapan dari CyberConnect 2. Ya sebenarnya mereka sudah cukup langganan dalam mengembangkan game Ultimate Ninja Storm. Dan untuk kali ini, di Ultimate Ninja Storm 4 masih menghadirkan kualitas animasi dan juga visual yang sangat luar biasa. untuk ukuran shell shading, detail yang ditampilkan sangat luar biasa dan saya semakin cukup bersemangat menunggu game ini rilis pada tahun depan. kita sudah masuk ke bagian pertarungan di sini adalah pertarungan antara Hashirama melawan Madara. Untuk demo kali ini, kamu akan berperansi pakai Hashirama tapi sudah pasti nanti begitu game yang keluar, kamu akan bisa mencoba seluruh karakter yang ada di seri Naruto ya. Untuk gameplaynya sendiri sebenarnya tidak terlalu sulit, siapun bisa memainkannya asal mengerti tombol-tombol apa saja yang harus ditekan dan apa fungsinya. Dalam pertarungan kamu juga bisa melihat bahwa ada beberapa quick time events yang mengingatkanmu dengan Azurus Wrath yang juga garapan Cyber Connect 2. Jadi ada beberapa DNA yang dimasukkan ke dalam game ini, DNA dari Azurus Wrath yang juga dimasukkan ke dalam game ini. dan sebenarnya ini juga sudah pernah ada di beberapa seri Ultimate Ninja Storm sebelumnya. untuk demo kali ini selain pertarungan biasa juga akan disediakan beberapa cutscene ya. setelah event tertentu dan ini akan dilanjutkan dengan pertarungan yang berbeda lagi. Karena kamu tidak akan mengendalikan karakter biasa karena sekarang karakter yang akan kamu gunakan adalah... ya seperti yang kamu lihat di layar ini. perbedaan skala yang terjadi membuat pertarungan menjadi lebih variatif. namun ini baru demo jadi saya tidak yakin apakah kamu juga bisa melakukannya di mode-mode biasa. karena demo ini saya rasa berasal dari story mode. tapi saya tidak tahu ya mungkin di bagian-bagian tertentu masih bisa dimainkan beberapa skenario seperti ini. tapi kalau itu memang bisa saya akan mencobanya juga. oke kurang lebih seperti itu sih dari Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. ini masih demo tapi kita sudah cukup bisa melihat seperti apa nanti hasil akhir dari game ini. dan untuk penggemar Naruto sepertinya ini menjadi salah satu game incaran yang wajib untuk di koleksi. karena dari segala macamnya ya mulai dari visual dari gameplay itu sangat menghormati source materialnya. jadi ya ambillah kalau kamu benar-benar suka dengan seri Naruto. oke sekian dulu dari saya. dan kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like. klik subscribe juga ke Tekken Asia Games. dan sampai jumpa di video selanjutnya. bye! bye! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.